Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegur badan pengawas pemilu atau Bawaslu dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres. Arief mengkritik sikap Bawaslu yang dinilai pasif dalam mengatasi masalah pemilu 2024. Bahkan dalam sidang gugatan pun Bawaslu tidak banyak memberi tanggapan. Arief pun mengingatkan Bawaslu sebagai badan pengawas seharusnya tidak bersikap pasif. Menurut Arief Hidayat, TMK bisa mengambil kewenangan Bawaslu jika permasalahan yang diadukan kepada Bawaslu tidak ditangani dengan tuntas bagaimana mesinnya. Saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang... Biai cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.